Bapak Presiden Jokowi Dodo bersama beberapa tokoh antara lain Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintahan pada Rabu 15 Juni Siang Dalam kesempatan itu ada momen menarik di mana para ketum parpol berebut tongkat kayu milik Megawati Soekarno Putri Momen akrab tersebut sontak menjadi perhatian masyarakat Indonesia Sejumlah ketum parpol menghadiri undangan Jokowi di istana kepresidenan Sebelum pelantikan Menteri dan Wakil Menteri hasil resafal Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Golkar Airlengke Hartarto Kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Sohar Somonarfa Dalam foto yang dibagikan Biro Persekretariat Presiden Jokowi didampingi para ketum parpol berjalan di kompleks istana Dari tujuh pemimpin partai memang hanya Megawati yang menggunakan tongkat Jokowi dan ketujuh ketum partai terlihat karib berjalan periringan Mereka sejajar tidak ada yang saling mendahului Presiden Jokowi berada di tengah di apit Megawati dan Suryapaloh Di samping Megawati ada Muhaimin dan Prabowo Sementara di samping Suryapaloh ada Erlangga, Zwar Somonarfa dan Zulkifli Hasan Pada momen itu para ketum parpol penasaran dengan tongkat yang dibawa Megawati Muhaimin alias Caimin lantas memegang tongkat tersebut Dan memperhatikan bagian gagangnya yang meliuk Tangan Prabowo juga terpotret hendak menggapai tongkat tersebut Momen itu sontak menjadi perhatian masyarakat Indonesia Karena akrabnya para ketum parpol koalisi pemerintahan Dikutip dari tribun jakarta.com Sebelumnya Jokowi sempat menjamu makan siang ketujuh ketum parpol di ruangan khusus Pertemuan berlangsung hangat dan dalam suasana penuh keagraban Momen itu terjadi sebelum acara pelantikan menteri dan wakil menteri hasil resafal Diketahui pada Rabu 15 Juni hari ini Jokowi melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri Di antaranya mantan panglima TNI Hadi Cahyanto Yang kini menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Kemudian WMP WTIPO sebagai wakil menteri dalam negeri Dan Afrian Syahnur sebagai wakil menteri ketenaga kerjaan Terakhir ada Raja Juli Antoni sebagai wakil menteri agraria Dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadir dan terlihat di layar kaca bahwa Bapak Presiden Jokowi Dodo Bersama beberapa tokoh antara lain Ibu Megawati Soekarno Putri Bapak Airlangga Hartarto Bapak Surya Paloh Bapak Muhaimin Iskandar Bapak Suhaso Monoarva Bapak Zulkifli Hasan Serta Bapak Prabowo Subianto Demikian informasi kali ini Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya Hanya di Tribunews Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya